hai oke bro assalamualaikum teman-teman kita lagi arah dalam pedan mampir di Republik ipas 09 ini lama sekali tidak eh review atau tanya-tanya harga di sini temen ini kayaknya ada beberapa banyak ini di kandang barat banyak mas wah juga banyak ah yang kemarin sempat WA kita eh nanyain sapi kurban nah disini tempatnya untuk memesan atau membeli sapi kurbannya bro nah kalau kita ini alamatnya dinambit berayu bro di Republik ipas ini Mas wiki untuk nomor HP nya nah itu tuh 0812 52204063 nah sementara ini yang hitam disini tuh sudah nggak ada dah laku ini ada bagus nih bro dijual apa tidak nanti kita tanyakan ini bro ini kayaknya bagus ini nah ini pedetan nah oke biasanya kalau biasa-biasanya Bro disini tuh bisa melayani luar kota juga ke apa namanya Hai ke Jakarta ke Jawa Barat itu biasanya seperti itu Oke ini lagi jam makan jam makan kasih makan ini Bro kasih makan ini kalau yang ini kalau yang ini kalau saya lihat jemokohan Bro jemokohan atau siapan kurban ini siapan kurban seperti ini untuk stoknya kalau itu pedetan temen 1 2 itu agak atasnya pedet atasnya pedet Hai yang siapan kurban tiga kemas ya kayaknya Hai gimana Mas lama tidak jumpa ini hehehe Hai nah Hai eh kalau disana speknya apa masih yang di barat spek di persiapan podong ini masa siapan kurban Oke rata-rata bakaran kalau hari kurbannya dari sekarang itu kurang berapa bulan Mas sekitar 5-6 bulanan ya tapi sudah 6 bulan hari ha 6 bulan 6 bulan jadi kemarin itu banyak yang sudah ancang-ancang atau merencanakan beli sapi yang pas hari kurban itu bisa gitu itu cukup banyak peminatnya seperti itu teman-teman dan ini barangkali sama yang salah satu penonton atau yang mencari seperti itu hal seperti itu speknya di pelihara sampai korban bisa dikorbankan atau dijual korbanan nah ini cocok ini referensinya nah ada tiga ini Mas yang ini seperti ini di berapa Mas di sini Mas yang ini 21700 21700 21700 teman-teman seperti ini kita lihat detail sudah poelah Mas belum belum masih belum ya Oh ini yang sempurna ini bro ini tapi nya ibro apa kayak sudah tua gitu loh penampakannya kalau dibuat korban itu kayaknya enam bulan lagi kayaknya sudah masuklah ini aja secara postur sudah masuk secara postur tapi bagus juga Mas ya bagus ya walaupun ini tak katakan sapi korban tapi belakangnya bagus teman-teman kayak ya kayak apa ya kalau digemukin biasanya gampang seperti ini postur seperti ini untuk bisnis pengemukan gitu masuklah kalau nggak lo wincing-wincing namanya lo wincing-wincing namanya biasanya rodo kangen bro ini ini buat pengemukan diingung sampai besar Insyaallah ini seperti ini posturnya bagus bagus panjang juga ya mas kalau tingginya tingginya sekitar 100 piro 25 atau 230 lebih 130-an sekitaran seperti ini kalau sama perkiraan berdiri sama seperti ini bro kalau usia mungkin di hampir dua tahun temen-temen belum poel harganya 21500 21700 iya 21700 mangane sama lihat mangane cukup gua mes bro nah ini untuk depannya Hai kemudian di sapi selanjutnya ini teman-teman kita lihat dari depan dulu ini gondol sudah poel tebel katanya Mas Fiki tadi sudah poel tebel juga bro itu lebar juga gemuk ini tapi ya kayaknya gemuk ini ya dari belakang coba kita berdari belakang Oh lah itu lempet saking rumah ini kayak dipakani nah iya ternyata teman-teman gemuk ini ini bokongnya lebih tinggi ini kayaknya lebih tinggi lebih panjang juga terus disini juga lebar dari gumba atau punuk atas ini sampai sini perlu bahu terus kakinya oke kayak ini tadi jejak juga seperti ini gede jejak jenisnya ini limusin limusin ya cross lah cross mental begitu kalau harga berapa mas Fiki 23 23 23 teman-teman ini 23 lebih mahal ini seribu 400 lebih ya sekitar 400 400 ini ya kita kemarin ini bangsa pedat gini 400 ini sekitar 400 lebih lah itu 400 setup kalau dibeli secara timbangan gitu di sini enggak ada timbangan teman-teman kita hanya perkiraan-perkiraan kalau mau ditimbang boleh Mas masuk masuk per kilo sepuluh ya sudah hahaha enggak manut umumnya oke manut umumnya teman-teman umumnya itu ya pikir mas umumnya timbangan itu tapi jarang sekali kita jual timbangan di sini jarang sekali tapi yuk boleh seket apa seket seket lurus seket terlur seket segitu kayaknya Mas ya sangket 55 lah itu lihat ya postur sapinya itu bisa dibicarakan nanti kecuali pedat kelarangan memang ya kalau pedat teman-teman itu ditimbang seperti ini pasti enggak masuk akal karena bobotnya itu rendah jatuhnya mahal itu dari dulu dari dari dulu saya awal nge-vlog sapi belajar sapi sampai sekarang ya kalau pedat kalau memang tanya timbangan terus harganya kok sekian memang jatuhnya mahal kalau pedat di ditimbang jadi kalau same-an ee pedat kok mahal ya memang mahal seperti ini kalau dibandingkan dengan yang seperti ini sebenarnya enggak jauh beda ya seperti ini misalkan 21 disini mungkin diangka piro 17 atau sekitar sekitaran itu itu kan enggak jauh tapi umur sepeda jauh nah ini selanjutnya ada spek korban lagi teman-teman spek korban ada sungunya kalau warnanya ini kayak simental tapi enggak merah merah kuning merah-merah kekuningan lah yuk cross lah bro paling ya cross-cross apa yuk kalau dibilang simental murni itu enggak ada tebal yang murni yang murni di Indonesia sudah silang-silangan banyak sekali kalau sapi bro kecuali yang di BBIB nya yang transfer embryo dari luar negeri seperti ini udah kalau kita bilang ya cross-cross ya onok simentalnya kaya onok apa nih yang penting dagingnya kalau buat korban dagingnya ini kan tebel bro gemuk disini ngawanya tebel enggak enggak saling aja ini ya tebel disini juga cukup tebel ini bro sudah cukup tebel tapi ini belum maksimal sebenarnya kalau mau diisi lagi disini masih oh wis cik ruang kosong masih banyak jadi kalau mau dipelihara untuk korbanan insya Allah masih ada ruang berapa mas yang ini mas 21 500 lebih murah dari itu tadi masih yang pertama ya 21 ini ngomongin sekarang sekarang ya oke beda oke ini teman-teman ini harga sekarang kalau mau beli sekarang ditutupkan bisa mas biasanya gitu bisa tapi yuk ono ijole pakan bro no isole pakan karena ya pakan ini sapi itu biayanya mahal teman-teman kalau kita hitung itu minimal minimal itu Rp20.000 itu pun tanpa kombor tanpa apa itu ya mas ya sekitar itu minimal itu is minimal sapi kalau disini saya nariknya itu biasanya perbulan perbulan berapa mas berulan satu juta satu juta itu is pers perawatan terus sama comporan saya pakai comporan pakai comporan jadi lebih oke jadi lebih maksimal untuk perkembangannya jadi seperti itu kalau pakai comporan ya di sekitaran itu tadi sudah dikrus sama mas wiki satu juta per bulannya untuk biaya titipnya seperti itu kita geser teman-teman lagi saya ketik sini loh nah korbanan teman-teman tadi sudah ini ini jemokan bro ini kalau saya bilang kalau korban kayaknya belum masuk mas ya belum sudah udah tua apa gimana mas udah tua ini rupa nih wajahnya kayak tua bro tapi posturnya lebih kecil dari yang tadi teman-teman speed ekonomisan biasanya yang dicari itu di bawah 20 mas yang paling banyak iya yang seperti ini ya biasanya loh temen-temen itu eh para masjid atau apa itu carinya itu di bawah 20 nah ini ini tuh kalau saya lihat tadi kan enggak terlalu besar tapi kok wajahnya tua terlihat katanya masih sudah tua memang wajahnya kelihatan temen-temen wajahnya wajahnya memang tua makanya seperti ini bro sapi-sapi eh enggak enggak iso gede enggak so gede seperti sakton sakton enggak bro seperti ini sudah apa ya enggak bisa kalau suruh jumbo itu enggak bisa ya enggak tahu karena faktor kecilnya kecentret atau apa itu saya kurang tahu yang penting eh kalau temen-temen pedagang itu belinya ya ukur daging walaupun tua walaupun umur berapapun kalau ukurannya sekian gemuknya sekian itu patokannya sekian kiri daging teman-teman jadi ini kalau sapi ini wajahnya memang kayak tua sungunya sudah panjang gitu tapi di belakang ini cukup merengkel bro merengkel apa ya lemuh semok bro gemoy disini ini gemoy ini isi daging bro nah ini kayaknya ekonomisan kakinya oke sih eh berapa mas harganya mas Oh iya 17.5 ekonomis bro 17.5 sudah dapat yang dewasa hampir dewasa lah bisa dikatakan kalau enam bulan lagi insya Allah malah dewasa ini udah tua wajahnya kulit-kulit aneh bro kalau orang reti sapi kulit ini juga tahu apa ketoro Hai kelihatan tua punggungnya lebar pokoknya enggak asal pastikan enggak pastikan ya enggak enggak menunjukkan tinggi ya bahwa tinggi bahwa kalau begitu gemuk gemuk ini teman-teman PC kalau yang ini wajahnya memang atasnya pedet atau pedet mas ini masuknya bakalan ya bakalan kalau umur ya paling ya sembilan bulan atau satu tahun mas 9-10-12 10-1 tahun itu ya perkiraan teman-teman karena mas wiki sendiri saya yakin bukan peranaan sendiri kita kalau ngomongin umur bro itu mohon dimaklumi perkiraan kalau salah ya mohon maaf karena bukan peranaan sendiri jadi enggak tahu persis kita hanya memprediksi wajah kulit postur seperti itu nih perkiraan di satu tahunan lah ini perkiraan berapa mas harganya kalau yang ini 15.5 15.5 Hai ingat ya Mas apa gara-gara warnanya ini keadaan 17 katanya ya beda warna nah ini teman-teman tadi nanti sudah saya tanyakan lebih awal ini 17 ini 15.5 nah seperti ini berpengaruh kalau di pedet Bro kalau sampean berprinsip pokoknya ngingu sapi yang penting lemuh nanti kalau lemuh juga kalau masuk ke jagal atau ke korbanan harganya insya Allah sama tapi kalau pedet itu warna-warna seperti ini itu yang mahal bro warna merah maron ini kan limusinnya jos bro kalau ini saya kira juga bisa gede sih tapi mungkin dijual murah karena belinya murah gitu kalau ini loh ini cukup super ini kalau apa namanya dari segi warna postur kepala ini ke limusin ya ini harganya 17 sudah dikatakan sama Mas Fiki tadi ini termasuk super teman-teman sepedetan kemudian ada pedet lagi ini yang ini berapa Mas yang ini 13.5 jantan loh Bro jantan 13.5 ini teman-teman kalau umur ada sekitar 8 bulanan mungkin nebak saya ini Bro mungkin seperti itu kemudian ada yang ganteng itu itu dengan ganteng dua-dua Mas rawatan yang hitam Miki udah solot Mas hehehe habis kontes terunggagung solot Bro nah ini juga ada ini peliharaannya Mas Riki dirawat cukup uh kakinya bro uh lempeng loh warnanya juga merah maron seperti ini Bro kemudian kalau jenisnya kesimental ada sungunya kakinya kakinya gede-gede Hai di bandrol Piro Mas enggak belum dulu hehehe isi dirawat kalau dirawat itu biasanya sulit untuk ngomong harga itu saman Jabri aja nanti Bro ini 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 rawatan tuh bukan Mas rawatan Mas rawatan ini istimewir ini ya apa senengnya ini mas kugulu ngomong koyok mejo uh limusin ini teman-teman kalau yang ini limusin Hai dam keluar nanti masih nyongseng Oh keluar nyongseng dapat harga berapa Mas ini dulu yang ini kemarin saya ini sekitar tiga bulanan begini mas ini harga 24 saya belinya Oh 24 belinya nah ini kita kulik harganya tapi harga belinya bro 24 tapi kalau itu belinya pedet belinya pedet tapi kalau ngomong kualitas ini ini pedet judulnya kecil banget di sini sini sekitar 5 bulan ya bisa dilihat kalau soal oh nggak ngomong ya nututio Oh yuk ususius set set ya pedetan super super Oh ya belinya 9800 9800 oh 24 tapi hak saham sekarang sama yoh ya hampir sama lah kualitas kayak gitu oke gini-gini maksudnya Mas Vicky ini tuh dulu sama-sama beli beberapa bulan yang lalu itu ini kecil ini sudah gede tapi disalip sama itu bro gede ini tuh disalip sama yang itu dibalap sampai sekarang hak sama dan kualitasnya disana meyakini bagus perkembangannya bagus ini bukannya tidak bagus teman-teman tapi apa ya sudah anu bro menang itulah gitu loh menang itu nah ini kayaknya kalau udah kita kulik harganya belinya perawatan beberapa bulan lalu Mas Vicky tinggal krus perawatannya dan minta hasilnya boleh menawoh hahaha dirayu aja bro di Jabri aja 081 252 204 063 untuk nomornya bro oke Mas kita ke kandang barat ya oke yang ini sudah cukup bro ini tadi sudah kita review semuanya ini ini bro sampai kesini sampai perawatannya Mas Vicky ini sudah kita tanyakan harga belinya kalau minat monggo sammen bateni atau bagaimana lah bro ini pedatannya juga sudah kita kulik semuanya kita mau ke kandang yang barat sana untuk review harga yang speknya seperti yang tadi banyak pilihan di sana bro biasanya oke bro kita tutup dulu teman-teman Assalamualaikum selamat menikmati